Inilah asal usul si Ratu Nebeng seumur hidup yang selalu buat provokasi di Indonesia. Itu naju wa siap lu. Walah, ternyata ya, si Ratu Nebeng seumur hidup ini, hasil tes DNA-nya itu menunjukkan 50% keturunan pridaban. Lailaha ilaw loh jabang bayi, pantes saja ya, dia itu mulutnya selalu sering buat daduh dan provokasi. Ini yang ngomong ini loh ya, Pak Ustadz loh ya, si Duta Peringatan Darurat alias si Ratu Nebeng seumur hidup. Gimana menurut kalian loh, sudah tahukah kalau sang Ratu Nebeng seumur hidup ini keturunan dari pridaban. Ini yang ngomong Pak Ustadz loh ya, aku aja baru tahu loh ya, Mbak Nino. Makanya tolo ya, kalau punya mulut itu, Mbak ya dijaga, agar kamu ini tidak selalu buat gaduh dan provokasi. Aja nangel-angel. Najwa siap makin habis dikuliti warganet. Setelah ucapannya menyebut mantan Presiden Jokowi Nebeng pesawat TNI-Ao, justru Najwa lah yang disebut Ratu Nebeng oleh netizen. Karena keturunan Yaman, bukan asli Indonesia, kini dibongkar DNA keturunan Najwa ternyata keturunan perindavan. Benarkah? Najwa siap sebut Jokowi Nebeng pesawat TNI-Ao saat pulang ke Solo. Ini sih udah kelewat batas ya, Mbak Pisang. Eh, Mbak Nana. Ya, walaupun Mbak Nana niatnya bercanda, tapi kami serius Mbak Nana. Anda tahu tidak, sebelumnya Pak Jokowi dan Bu Iriana akan pulang ke Solo menggunakan pesawat komersil. Akan tetapi hal itu batal atas permintaan Bapak Prabowo Subianto. Prabowo bilang, masa mantan Presiden dikasih naik komersil. Selamat sore, sihat rahmat, sahabat, sekolah, peserta itu Iriana. Dizinkan kami berbicara dari Sektor Ketua Tempur yang mengawal pesawat Ramadhan itu dari sebelah kanan dan kiri. Kami adalah pesawat tempur TNI-Ao saat udara, dari Skabun udara 3, Skabun udara 11, Skabun udara 14, dan juga Skabun udara 15. Dalam kesempatan ini, Sektor Ketua Tempur mengucapkan selamat atas permintaan Presiden di Sektor Ketua Tempur yang terakhir ini. Coba Anda lihat piti barusan. Sebegitu menghargainya prajurit Angkatan Udara kepada Bapak Jokowi. Mereka sadar bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menghargai jasa-jasa beliau yang telah membangun Indonesia selama 10 tahun ini. Prajurit TNI bahkan Bapak Prabowo sendiri sangat menghargai Pak Jokowi. Anda siapa, Mbak Nana? Walaupun Anda tidak suka kepada Pak Jokowi, ya minimal respek. Di hari terakhir Jokowi selesai masa tugas. Mohon maaf saya harus mengatakan ini. Sebenarnya kata nebeng itu lebih pantas diucapkan kepada Pak Jokowi atau kepada Anda. Pak Prabowo dalam pidatonya pernah memperingatkan media agar jangan asal dalam memframing suatu tokoh. Jangan jadikan kami kambing-kambingmu yang bisa kau atur-atur. Para media, hati-hati. Kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Kami bukan kambing-kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau, ya. Hati-hati kau. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Pernah terjadi Prabowo menolak saat akan Najwa meminta Prabowo bercermin dan bicara di depan kaca itu? Seolah refleksi diri. Tapi Prabowo menolak dia hanya berkaca sebentar saja. Itu menggambarkan kalau Pak Prabowo tidak bisa diatur dan disetir. Apalagi sama seorang Najwa Syihab. Bapak, saya ingin Anda berefleksi, Pak Prabowo. Atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak, jangan kemana-mana. Nah, Bapak. Refleksinya di depan kaca, Pak. Udah cukup. Jadi maksudnya Bapak di sini, sambil berkaca, bicara pada diri sendiri. Refleksi. Udah, udah. Gue udah berkaca. Refleksi, kan? Refleksi, Bapak. Najwa menyindir mantan Presiden Jokowi yang katanya mau pulang pakai pesawat komersil. Tapi malah nebeng pesawat TNI-Ao. Kali ini mulut pedas Najwa tertampar langsung oleh omongannya sendiri. Karena Prabowo lah yang mengatur agar Jokowi diantarkan secara terhormat dan kenegaraan. Najwa Syihab pasti malu dengan Pak Prabowo karena ini. Bagaimana menurut kalian guys? Atas ucapan Najwa yang panen hujatan karena mulut embernya? Jurnalis ngakunya pintar tapi seperti bawa acara gosip? Silahkan berkomentar. Terima kasih. Terima kasih.